Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah baik kali ini saya kembali bersuah dengan Anda via video karena belakangan ini waktu saya sangat sibuk sekali terutama mengenai penelitian yang sedang saya lakukan dimana harus berakhir di bulan Desember jadi saya harus cepat-cepat terus menulis dimana laporan saya siap menunggu untuk dilihat dan di padalami kembali oleh sebab itu perkuliahan pada minggu ini saya putuskan untuk menggunakan video selain karena saya harus berbahagi kesempatan dengan pekerjaan yang lain nah namun juga saya kira dengan adanya video ini bisa lebih mengingat materi-materi ya jadi kalian dapat kunjungi ke channel YouTube saya untuk melihat bagaimana penjelasan-penjelasan mengenai website-website yang kita kupas Oke masih sama seperti minggu yang lalu kita akan review beberapa website dan pada kesempatan ini akan ada dua website yang saya akan perkenalkan yang satu mungkin tidak asing ya ya ini Delver Anda juga sudah mengenal itu di pertemuan-pertemuan yang lalu saya kira dan sudah mempraktekan nah tapi kali ini kita tidak menyasar koleksi korannya namun koleksi-koleksi lainnya seperti buku laporan dan lain-lain kemudian yang kedua kita akan berkenalan dengan National Archive jadi National Archive ini adalah situs khusus yang dikeluarkan oleh lembaga Arsip Belanda dimana di dalamnya itu terdapat katalog-katalog arsip di India tentang India Belanda dan beberapa sudah digitalisasi jadi kalian bisa menggunakan Arsip-Arsip itu sebagai studi karena memang sudah free to access ya dan yang paling penting adalah lembaga yang mendigitalisasi itu memang sudah resmi gitu oke kita mulai dari Delver terlebih dahulu ya saya akan mulai share screen terlebih dahulu ya sebagaimana kita sama-sama mengenal ya namanya kalau Delver pasti tampilannya sederhana seperti ini dimana sangat user friendly nah disini saya ajak kalian mencari koleksi-koleksi buku ya kalau yang sebelumnya itu kita koran maka sekarang saya akan menggunakan kata kunci posyava atau Jawa Timur nah selebihnya kalian boleh menggunakan kata kunci apa saja nah ini saya setting dulu dengan bahasa Belanda nah kita akan cari secara random dulu ya saya posisikan disini saya ingin meneliti sejarah lokal di Jawa Timur nah kebetulan belakangan ini riset saya memang lebih banyak ke Jawa Timur khususnya dalam meneliti pesantren dan kiai di masa kolonial ya disini yang paling atas itu ada buku ya oke saya ulang ya jadi ada beberapa koleksi cari yang bukan basis koleksi yang paling atas kalau yang bukan Google koleksi ini adalah koleksi-koleksi buku tapi yang berbasis pada Google jadi ada dua kalau yang bukan basis koleksi itu adalah buku-buku yang memang menjadi koleksi dari Delver sudah didigitalisasi jumlahnya cukup banyak ada Rp22.000 tentu ini menjanjikan informasi yang belimpar wah ya oke dengan kata kunci posyava ada beberapa buku yang bisa kita lihat nah disini anda bisa lihat ya di bagian periode ada tentu fokus kesini dulu ya anda mau mencari periode apa misalnya saya akan fokus pada abad 19 dan abad 20 maka saya akan menconteng abad 19 dan abad 20 ya nah cukup 19 dulu ya nah disini ada beberapa buku-buku lama ada umumnya buku-buku ini itu berpisah tentang penjelasan umum dari sejarah Indonesia ya misalnya Hetlan Van Jan Petersen Skun ini buku tentang yang mau menunjukkan dominasi orang Belanda atas Nusantara jadi dia membuat judul seolah-olah tanah yang dijelajahi oleh Jan Petersen Skun itu salah seorang pendahulu VOC itu adalah tanahnya dia makanya dia membuat judul seperti itu kemudian Oost Indian and the World of Dilan ini buku tentang Oost India atau Hindia Timur yang merupakan bagian dari dunia secara umum gitu ya nah banyak sekali buku-buku yang bisa kita gunakan ya nah ini misalnya The Race jadi ini buku perjalanan kalau The Race, The Race ini ya ini penting sekali nih buku-buku perjalanan jadi kalau Anda tertarik kajian-kajian daerah maka Anda bisa melihat disini yang merupakan bagian dari peta ataupun wilayah yang diteliti oleh orang-orang Belanda terus ada bukunya Jung Hoon ya Franz Jung Hoon ini tokoh botanis India-Belanda yang juga penting ya terutama dia adalah orang yang membidani lahirnya Bon Raya Bogor jadi Anda bisa dapatkan koleksinya dan ini bagi Anda yang tertarik penelitian-penelitian sejarah hutan ya atau sejarah perkebunan maka saya kira bukunya Jung Hoon ini penting ya dan belum banyak memang yang menulis sejarah perkebunan ya sejarah hutan di bukunya Andrew Bush itu yang belenggu intelektual itu disebutkan bahwa Jung Hoon ini adalah orang yang banyak bereksperimen terhadap tanaman-tanaman produksi salah satunya adalah Kina ya yang menjadi obat dari malaria jadi orang-orang Belanda yang ditugaskan ke India-Belanda itu ke India Timur ke Nusantara itu kan mengalami atau menghadapi musuh yang bukan hanya manusia ya tapi juga nyamuk nah karena nyamuk itu menjadi musuh utama dan tidak ada obatnya makanya kerajaan Belanda lewat Jung Hoon ini melakukan eksperimen-eksperimen di gebun Raya Bogor hingga mendapat varian tanaman Kina yang bisa diolah menjadi bahan baku untuk mengobati malaria nah disini ada salah satu koleksinya ini biasanya kalau bukunya Jung Hoon ini adalah isinya adalah perjalanan ya perjalanan ke hutan perjalanan ke kebun dia memeriksa bagaimana tanaman itu bisa hidup bagaimana tanaman itu bisa tumbuh karena kalau tidak demikian tidak ada dokumentasi tidak ada dokumentasi sehingga orang itu akan kesulitan untuk menerima ataupun mendapatkan informasi seputar tanaman-tanaman yang berkhasiat bukan bagi orang ribumi ya tapi bagi orang Belanda gitu makanya makanya untuk membaca buku-buku ini tentu sangat jarang kesempatannya selain karena memang buku-bukunya itu langkah tapi juga buku-bukunya itu terbatas ya makanya dengan adanya Delver kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa membaca buku-buku langkah semacam ini kayak ini bukunya Jung Hoon ya orang yang digadang-gadang sangat penting kemudian sangat berkontribusi bagi kolonial oke kita lihat koleksi yang lain kalau Anda kesulitan Anda boleh mengganti tatanan bahasanya dengan Google Translate ya Anda tinggal install add in di Chrome Anda maka ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia tinggal di setting semikian rupa nah ada buku yang unik yang saya kira ini penting untuk kajian sejarah lukal ya ya ini buku yang dikeluarkan oleh Welfat Komisi Welfat Komisi namanya ya jadi buku Welfat Komisi ini isinya tuh adalah survei kesejahteraan sosial ya jadi di masa kolonial tuh juga sudah berlaku survei-survei kemudian apa namanya tuh cara orang kolonial untuk memeriksa tingkat perekonomian penduduk-penduduk pribumi dan lain sebagainya nah ini bisa dilihat salah satunya ketika dengan kita merubah kata kunci ya ini saya gunakan kata kunci berbek berbek ini nama lama dari nganjuk ya ini ada buku tentang orang Jawa juga ya bukunya dan low ini penting sekali buku yang anda tertarik yang menulis tentang perang Jawa maka dua buku ini tuh harus ada itu Hesidenis van den Orloch of Yaffa van 1825 sampai 1830 dan bukunya PJF Low nih Yaffa Orloch ini dua buku ini penting sekali bukunya Haman dan bukunya Low kita kata kita apa stop dulu ya abad 19-nya karena buku ini lahir di nah ini bukunya ya Ponderzug Narda Urzaken Van de Mindere Welfart Der Inlanse Bevolking Opiafain Madura jadi di Arfan Witthavenya itu tahun 1907-1908 nah ini yang saya maksud buku yang memeriksa kesejahteraan penduduk asli Jawa dan Madura terus terang buku ini sangat berjasa sekali bagi saya ya karena kajian saya kan sejarah lokal ya sejarah lokal di Nganjuk tentang perlawanan Kiai setempat nah saya mengalami kesulitan ketika ingin merekonstruksi bangunan ataupun desain sosial masyarakat di Nganjuk abad 1920 nah jadi ketika saya bertemu buku ini ini sangat terbantu sekali karena bahasan buku ini itu sifatnya per daerah dan diselingi dengan statistik jadi cukup membantu saya nah yang mengeluarkan buku ini Welfart Komisi jadi Welfart Komisi itu adalah Komisi Kesejahteraan Sosial jadi buku ini ya dokumen negeri ya dokumen yang dikeluarkan oleh negara jadi sifatnya resmi dan sudah barang satu terpercaya ya kita coba ya ini ada pembahasan residensi kediri tadi ya jadi tentang keresidenan kediri atau residensi kediri nah kebetulan berbek atau Nganjuk itu adalah bagian dari residensi kediri ya nah ini buku ini must be ya harus anda lihat harus anda perhatikan pola penyajiannya karena ini bagus sekali buat kajian-kajian sejarah lokal saya belum menemukan daerah lain ya apakah misalnya Cianjur ada ataupun wilayah-wilayah lain di Sumatera ataupun Borneo ada saya belum temukan tapi ini saya sebagai sampel saja supaya kalian itu bisa cari buku-buku ini di di Delver sendiri nah ini yang saya katakan jadi yang pertama itu ini sifatnya itu pertanyaan ya sudah bisa lihat ini ekonomi van desa jadi ini tentang perekonomian desa nah ini pertanyaan pertama kalau kita kesulitan kan kita bisa switch ya jadi bahasa Indonesia dan teksnya tinggal kita seret ya pertama ini nah kita jadi tahu artinya kan pertambahan atau penurunan jumlah penduduk ditentukan menurut model A terlampir jelaskan dan jika mungkin disebutkan alasan utama yang mungkin mempengaruhi jadi ini menjelaskan tentang pertambahan dan perekonomian ada tinggal baca ya disini ada keterangan tentang perekonomian setempat jadi isi dari buku ini bukan hanya masalah perekonomian tapi juga masalah sosial masalah politik masalah Islam juga ada meskipun porsinya tidak banyak karena buku ini lebih banyak menyoroti masalah-masalah sosial nah ini ada terenggalek ya terus ada belitar terus kalau sudah membahas yang setelahnya pertanyaan kedua begitu pula jawaban-jawaban jawaban-jawaban mulai dari kediri tulung agung terenggalek bitar sampai ke nanti ada berbek begitu nah yang seperti-seperti ini tuh penting banget jadi kita lebih mudah dapat informasi tidak bertele-tele baca di buku langsung to the point kita mau mencari tema apa kita tinggal baca buku ini sekitar ada 200 halaman ya jadi tinggal anda anda tinggal lihat halaman per halaman sehingga anda bisa memperoleh informasi yang penting terkait dengan sejarah lokal oke itu saya jadikan sampel bagaimana nanti anda praktek silahkan anda praktekkan saya tidak mau batasi nanti ya ini hanya sebagai sampel bahwa Delver itu juga mempunyai koleksi buku yang sangat banyak sekali yang sayang sekali untuk anda lewatkan sebagai suatu lahan untuk mendapatkan informasi tentu hal yang paling bijak adalah anda mencoba sendiri-sendiri ya karena tidak mungkin koleksinya saya unboxing satu-satu di sini tidak cukup waktunya jadi anda coba sendiri kemudian nanti anda lihat ada dapatkan manfaatnya kemudian yang terlupa ya yang sebelumnya belum saya perkenalkan mungkin jangan lupa mencoba fasilitas teks ya jadi teks ini isinya itu adalah salinan jadi bisa anda kopas kalau anda membutuhkan langsung teks bahasa belandanya tidak usah apa namanya tidak usah anda ketik lagi cukup anda klik teks ini nanti ada teks belanda yang bisa anda kopas ya tentu saja tidak semua akurat ya ada beberapa teks bahasa belanda yang berantakan ini kan seperti ini kan berantakan masih berantakan jadi tentu anda harus perbaiki lagi ketika nanti teks belanda ini ada di dalam tulisan anda oke itu situs yang pertama delver dan saya kira ini cukup dan anda bisa mempraktekan di rumah ya mempraktekan secara mandiri baik baik kemudian situs kedua yang akan saya bahas ya dalam pertemuan hari ini sebentar oke situs kedua yang akan saya bahas adalah National Archives jadi ini adalah situs yang dikeluarkan oleh pemerintah India Belanda yang mengetengahkan tentang arsip-arsip yang sudah digitalisasi saya kira ini perlu diperhatikan betul ya karena National Archives ini Andri-nya Belanda itu sudah sangat terbuka sekali dengan perkembangan zaman sehingga dia punya paradigma yang inklusif ya dia membuka diri mengkoleksi beberapa data-data miliknya sehingga peneliti dari seluruh dunia itu bisa mengakses seperti kita dan koleksinya bukan main-main semuanya itu gratis anda tinggal perlu membuat kopi nongkrong di depan laptop dan anda cari data-data yang berhubungan dengan riset yang ingin anda lakukan apakah itu tentang perkeretapian perkapalan perdagangan dan lain sebagainya beberapa waktu yang lalu ada kakak kelas kalian yang tertarik dengan riset distribusi barang dari wilayah Ambarawa ke Semarang jadi saya buat skemanya apa yang anda bahas dan itu bisa didapatkan semua di Arsip dia sendiri mengakui bahwa hanya dengan nongkrong di Delver dan situs-situs terkait itu bisa mendapatkan sumber primer yang melimpah oke ini halaman awal jadi kalau anda klik nationalarchive.nl itu akan diantarkan ke halaman ini yang perlu anda lakukan adalah anda mengunjungi laman archif nah ini ada laman archif maksud saya explore bentar saya pastikan dulu oh iya sorry maksudnya anda kelamaan research ya jadi ini ada home ada research nah disini ada kolom pencarian nah disini tinggal anda mau mencari apa nah salah satu koleksi yang ingin saya tunjukkan ke anda adalah koleksi memori van over havel ya kita klik disini tulisannya seperti ini memori van over gavel ya kenapa archif ini penting ya karena archif ini ditulis langsung oleh residen ya residen itu adalah pemimpin kolonial pemimpin Belanda yang menjabat tingkatan residensi ya residensi itu kalau bahasa kita karesidenan nah mereka itu diwajibkan menulis sertijab ya surat serima surat terserah terima jabatan jadi ketika mereka ada di akhir masa kepemimpinannya mereka harus mencatat informasi seputar keadaan wilayahnya mulai dari keadaan politik ekonomi sosial maupun budaya nah nah national archive itu punya koleksi memori van over haveo yang sangat kaya sekali sayang sekali kalau anda lewatkan jadi kita kita lihat bersama-sama ya koleksi ini kita cari search terlebih dahulu nah ini ada beberapa bundel ya jadi berbeda dengan Delver kalau Delver kan ada buku ada majalah ada koran kalau di national archive ini dokumennya semuanya arsip ya semuanya itu bukan dokumen yang kemudian diterbitkan menjadi konsumsi umum jadi dokumen-dokumen ini nih untuk kepentingan negara saja jadi surat-surat nota dinas laporan-laporan laporan tahunan laporan bulanan itu semuanya ada di situs ini hanya saja tidak semua bisa kita akses hanya sebagian-sebagian kecil saja makanya di sini kebanyakan tidak bisa diakses tapi saya akan menunjukkan yang bisa-bisa diakses buat kita semua nah anda perhatikan disini inventaris van de memoris van over haver 1852 sampai 1962 nah ini yang saya ingin tunjukkan ke anda jadi arsip dari memori van over haver atau surat serah terima jabatan dari para resident ya kita klik disini nah disini perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya kalau anda ingin tahu lebih banyak tentang apa itu memori van over haver maka disini anda baca dulu ya penjelasannya nah disini adalah daerah-daerah dimana memori van over haver nya itu sudah didigitalisasi jadi dibagi beberapa pulau ya atau beberapa kawasan nah disini beragam tidak semua memori van over haver itu ada tapi saya kira cukup ya kalau anda ingin meneliti kajian kolonial di suatu daerah terus ada beberapa sampel memori van over haver itu sayang untuk dilewakan nah ini ada di daerah West Java ini ada Bantam Banten Batavia Kerawang Buitenzok Priangan dan lain-lain anda tinggal cek satu-satu nah saya akan mencoba dengan melihat Bantam sebagai sampel Bantam atau Banten sebenarnya ya jadi dalam tulisan bahasa Belanda itu tidak ditemukan tulisan Banten ya tapi Bantam nah disini ada beberapa nama Residen Banten yang sudah menjabat ada 1-9 Residen mulai dari Hardeman yang anda bisa lihat dan Kanter paling terakhir itu ini sifatnya acak ya jadi tidak per periode dia menulis ini kebetulan hanya sebagian kecil yang sudah didigitalisasi nah kita lihat coba koleksinya yang pertama ini ya Memori van over haver di Bantam pada tahun 1906 ya mudah-mudahan sudah terlihat di layar kalian ya nah Memori van over haver ini bentuknya seperti ini jadi sudah dalam bentuk ketikan ini tentu saja sudah di repro ya karena pada tahun itu saya kira masih minim sekali jumlah mesintik ya dan ini isinya disini biasanya yang perlu anda perhatikan ada 2 sub yang anda bisa lihat yang pertama itu ini temanya apa atau judul dari laporan ini apa sub judulnya dan ini isinya nah yang seperti ini yang sebelah kanan ya itu ada tulisan land and folk berarti ini bercerita tentang masyarakat dan tanah di atau keadaan wilayah di Bantam pada tadi 1906 nah sayang sekali disini maaf ya saya ulangin sayang sekali disini itu tidak ada menu menu teks seperti tadi di Delver ya tidak ada menu yang bisa kita kopas karena dokumen ini sifatnya foto ya jadi khusus untuk memori Vanover Hover Anda perlu membaca terlebih dahulu ya Anda bisa menggunakan bantuan Google Lens kalau ada di handphone anda tinggal anda arahkan begitu ya atau Google Translate cara teks ini maka anda bisa melihat artinya tapi saya kira anda bisa untuk melakukan itu ya yang saya ingin tekankan itu nilai penting dari koreksi disini ya ini adalah isinya tentang keadaan wilayah kondisi politik kondisi keagamaan dan perekonomian jadi sudah dibahas dengan tematik begitu dan tentu saja ini ini sangat memanjakan kita sebagai kita lihat satu-satu ya ini di sini ada penjelasan tentang masyarakat dan wilayah Banten secara umum ada 48 halaman ya di sini ini ada visri itu tentang perikanan nah ini politik atau politik ketustan nah ini isinya tentang kondisi politik ya jadi bagi anda yang tertarik dengan tema-tema perlawanan-perlawanan daerah maka memory recommended 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 kalau anda bisa kutip ya dan ini ya free of charge gratis ya anda tinggal melihat dan mengartikan dari dokumen belanda ini ini adalah dokumen resmi jadi ini dokumen pemerintahan yang tentu kedudukannya penting sudah pasti sumber primer kalau anda meneliti ini dan saya kira sangat kuat sekali kedudukannya sebagai sumber sejarah ini ada Europis Besture pemerintahan orang-orang Eropa Inlands Besture ini pemerintahan pribumi jadi lengkap sekali ya nah silahkan anda baca sendiri dalami sendiri informasinya seperti apa supaya lebih mengenal apa itu Memory Van Overhaven nah baik koleksi kedua yang ingin saya tampilkan ke kalian adalah apa yang namanya Mail Rapporten jadi Mail Rapporten itu berbeda dengan Memory Van Overhaven kita cari dulu ya Mail Rapport jadi Mail Rapport ini semacam kumpulan laporan-laporan Belanda atau kumpulan laporan-laporan berbahasa Belanda yang belum di katalogisasi jadi dia belum diolah sifatnya masih lembaran-lembaran yang antara satu halaman dengan halaman yang lain itu temanya bisa berbeda bahkan daerahnya bisa berbeda jadi ada membayarkan ini ada kertas kertas dari seluruh Nusantara dan ini ada dalam satu periode misalnya di tahun 2023 itu dikumpulkan jadi satu enggak dikatalogisasi lagi dan itu langsung di print itu nama Mail Rapporten jadi isinya gado-gado macam-macam dan di sini membutuhkan keuletan kita sebagai pencari data untuk mencari data yang ingin kita dapatkan nah kebetulan ini sudah ada paling atas ya ini nomernya tolong Anda catat atau Anda bisa foto karena ini saya khawatir nanti hilang ataupun terlupa kata kuncinya di sini adalah Mail Rapporten jadi ada data dari tahun 1901 sampai 1950 yang menjadi koleksi dari National Archive kita buka kita buka bersama-sama bentuknya seperti ini jadi tidak ada nama Residen hanya dikelompokkan berdasarkan tahun kita coba ya ini kita lihat yang paling pertama Mail Rapporten tahun 1901 oke bentuknya seperti ini dan yang mencengangkan ya Mail Rapporten ini bisa sampai 530 halaman jadi di sini membutuhkan waktu yang tentu sangat panjang tidak sebentar agar bisa bisa Anda bisa mengeksplore dari satu halaman ke halaman lain dan di sini tidak ada keyword ya jadi Anda mau mencari apa itu masih random sekali jadi ini totally random tidak seperti Delver yang di situ ada kata ada search engine untuk membantu agar koleksinya bisa tersortir dengan baik tapi di sini itu totally random jadi Anda mencari itu benar-benar mencari dari huruf ke huruf atau dari halaman ke halaman tidak ada daftar isi tidak ada guidance di sini yang Anda perlu lakukan hanyalah menyisir dari satu data ke data yang lain dan bentuknya bisa berbeda antara satu halaman dengan halaman yang lain kita coba ya di sini jadi di sini adalah Mail Rapporten bulan Januari tahun 1901 nah bentuknya seperti ini kalau Mail Rapporten tuh jadi laporan-laporan kecil yang berasal dari seluruh Indonesia atau seluruh Nusantara misalnya nomor satu nih ya ini ada satu ketetapan yang membahas tentang Swakow satu daerah di Zwi Cina di Cina bagian selatan ya terus ini ada beslit ada keputusan tentang Alexandria ini tentang Alexandria di Egypt di Mesir ya ini Zwi Cina nah ini ada lagi nih nomor 6 ini suatu eksploitasi pembangunan Strum Strum Tramweg jadi ini jalan Tram ya yang ada di residensi Batavia jadi ini kalau Anda tertarik dengan studi transportasi misalnya makanya ini bisa Anda jadikan ya jadikan suatu sumber jadi ini adalah mendukung skrutan pos jadi jalan pos yang dibangun oleh Dendels itu melewati Cine sekam dan bantar petai jadi ini melewati apa bentuknya bentuknya seperti ini jadi sangat sangat jauh dari apa yang Anda bayangkan ya ini benar-benar real arsip yang acak yang dikumpulkan hanya dalam satu periode ini ada tentang Residen Van Timor ya dan halnya juga acak bentuknya juga acak seperti ini yang tadi kan tulisan ketikan ini tahu-tahu ada tulisan tangan tapi kelebihannya apa ini sangat-sangat estetik kemudian sangat-sangat otoritatif dan otentik kenapa saya katakan otentik karena ini belum diolah jadi masih data lapangan yang kasar sehingga membutuhkan kita sebagai peneliti untuk mengolah data ini ya berbeda dengan data-data lain itu yang sudah diterbitkan seperti tadi kan welfare komisi itu kan sudah diterbitkan sudah diolah dicetak kalau ini tidak masih berbentuk data kasar atau raw material tinggal bagaimana Anda membaca kemudian mendapatkannya bagaimana kedudukannya sebagai sebersejarah justru ini yang paling paten itu karena bentuknya masih kertas asli yang ditulis oleh tulisan tangan Anda tinggal searching saja ya kalau yang seperti ini memang agak mudah dibaca tapi tiba-tiba Anda bisa mendapatkan yang seperti ini juga ini juga kalau ini kan seperti surat ya dan namanya Neewon Heis apa Nether Netherhur apa ya ya ini Netherhur mungkin nama pejabatnya di sini tanggalnya 11 Februari 1901 dari Bytebzok nah ini isinya laporan nah yang seperti ini seperti ini itu laporan-laporan yang lebih mudah ya karena ini laporan-laporan harian begitu keputusan tentang apa terus membahas tentang apa misalnya ada kasus perlawanan terus orang yang memimpin perlawanan itu diasingkan dokumennya bisa nyari dari sini hanya saja sekali lagi ya ini masih sangat kasar sehingga Anda harus benar-benar nongkrong dalam waktu yang lama untuk bisa mendapatkan informasi yang Anda inginkan ada yang sudah diketik seperti ini ada yang tidak baik saya kira untuk pertemuan ini saya kira dua penjelasan ini dulu ya Anda tentu tidak akan cukup mendengar dari saya karena sebelumnya juga saya seperti Anda tidak tahu tapi coba saya telisik saya perhatikan pola-pola penulisannya saya kenali sifat dari dokumen kolonial sehingga lebih mudah untuk bisa kita kenali bersama bentuk-bentuknya nah yang seperti ini ini adalah tentu harta karun bagi kita ya Anda harus mengenal dokumen-dokumen seperti ini karena itu adalah bentuk oteptisitas Anda sebagai seorang sarjana sejarah kalau tidak pernah bertemu dokumen seperti ini ya dipertanyakan ya kualifikasi Anda jadi silakan Anda eksplor sendiri Anda lihat-lihat koleksinya di bagian ini menunjuk misalnya di surat ini ya ini suratnya lembaganya apa berarti di gubernur general ini pusat berarti ya karena kantornya gubernur general itu bukan di Jakarta ya tapi di Bogor tentang apa silahkan Anda baca sendiri ya baik Anda kenali dulu Anda dalami dua situs tersebut sebagai bahan dari nanti latihan Anda dalam menyusun proposal untuk skripsi Anda tentu tidak semua dari Anda ingin atau tertarik membahas laporan kolonial tapi yang saya ingin tekankan jangan takut untuk membahas tema-tema kolonial karena kenapa sumbernya sudah banyak sekali baik sumber primer maupun sekuder yang perlu Anda lakukan adalah mencari baik kita berjumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejarah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih